Ya, pemerintah kota Jambi pemirsa terus mengejar para penunggak pajak yang sudah beberapa tahun tidak kunjung membayarnya. Dua perusahaan yang terus dikejar yakni manajemen Hotel Abadiswit dan PT. IBN. Pemerintah kota Jambi terus mengejar para penunggak pajak yang sudah beberapa tahun tidak juga kunjung melunasi hutang pajaknya. Dua perusahaan yang terus dikejar yakni manajemen Hotel Abadiswit dan PT. Eraguna Buminusa yang merupakan pengelola pasar angso duo. Kepala BBPRD kota Jambi Nela Erfida mengatakan, Untuk Hotel Abadiswit mereka hanya membayar tagihan untuk berjalan, namun mangkir untuk membayar tunggakan. Bahkan tunggakannya terjadi sejak tahun 2017 silam. Nela menyebutkan manajemen Hotel Abadiswit menunggak dua pajak yakni hotel dan restoran yang nilainya mencapai 5,7 miliar rupiah. Karena mereka memang membayar untuk pajak yang berjalan. Jadi bulan berjalan mereka bayar tapi tunggakan lama mereka tetap juga manajemen. Dari yang pernah sudah kita skemakan untuk dibayar tunggakan melalui skema cicilan itu juga menunggak juga. Nah jadi itu masalah dari 2017 sampai dengan 2019. Sementara untuk PT. EBN sudah mulai mengangsur pajak yang tertunggak di EBN antara lain pajak parkir dan PBB. Menariknya dari keterangan PT. EBN ternyata pemberitaan Provinsi Jambi juga memungkut pajak parkir 20% pada EBN. Agustri Jambi TV